Nah jadi guys kita akan langsung aja ke pertanyaan yang pertama Dari siapa itu? Siapa Bal? Dari Nisa Katanya gini Bagaimana bisa jadi baralera tipi? Yang pertama Yang kedua, kenapa bisa jadi promosi seperti sekarang? Memang saudara atau temen dari mana? Dulu Dulu ini promosinya 433 Sekarang 533 Nah dulu versi sangat dibanggakan oleh warga Bandung Jadi baralera tipi ikut sih sebenernya Kalau tidak wis Ya kuntanya gitu Banggir ya Dari, aku masih masalah 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 Dari Tia gimana pertanyaan pertamanya? Bagaimana bisa jadi baralera tipi? Kenapa bisa jadi promosi seperti sekarang? Memang saudara atau temen dari mana? Mengapa? Gimana bisa jadi baralera tipi? Awalnya sih dari Mungkin karena Covidnya yang bikin semuanya gak bisa kemana-mana Terus karena pengen bikin sesuatu yang lebih bermanfaat sih sebenernya Jadi kayak bikin proyek-proyek Terus tadinya cuma sekadar cerita-cerita Ngobrol-ngobrol Kepikiran lah buat bikin pengen konten bareng-bareng sama anak-anak Ya terjadilah baralera tipi ini Pertamana ya kumaha Pertamana Pertamakan otomatis masalah meminti gitu Pertamanya ya Pertamanya ya Karena dari cerita itu Awalnya sih Daripada cuma jadi cerita Ya udah kita bikin aja jadi konten Supaya bisa Bilih batin juga buat orang lain Buat yang kenal Buat yang Pokoknya buat umum aja Terus keruna ya keruna Jadi bisa panggil lah kumaha Oh saudara atau kumaha Kalau dari formasi sebenernya Awalnya cuma 6 orang ya 7 orang Terus 7 orang Berawal dari ya Karena rumahnya pada deket Terus Sering ketemu juga dari kecil Jadi kita pikir Daripada Nyari orang lain Yang belum kenal Yaudah Kita ajak aja yang deket-deket dulu Gak ternyata klop Si Yuma manggih Yuma Yuma manggih tinggi banget ya Saya gak kenal sebenernya Tetangga bukan ya Orang dekat bukan Jadi Tiba-tiba muncul Tiba-tiba muncul Ayah Dina Koper di Sitarum Anggi Dini Tentang audisi Tentang audisi Tentang audisi Yuma Pajar teh duit gitu Pas dibuka teh Doblo ya wak 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 Langsung next Baik Nah Gimana senang Kak Abi Sok Gimana? Kurang waktu bacanya mana-mana Ya Teh hoyong naros Ke dobleh Ya doblehnya Maken Sulit gak jadi peran kayak gitu Kalau diliatin sama orang banyak teh Malu teh Jadi dobleh Wuh Gini banget Erah teh sebenernya Erah teh Bawangnya adalah Teh Nah habet teh Dauh lama kandung kulit babengok Tentang audisi Tentang audisi Tentang audisi Tentang audisi Oke insya Allah Bahasa Indonesia biar Mereka teh pada tau Jadi awalnya itu Saya mah tidak malu Tentang audisi Percaya diri Tentang diri Kalau disebut malu Ya enggak Karena emang keser hadiahnya juga Ngera-ngerain gitu Dibayar boy Dibayar Dibayar Itu mah Lur 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 Jadi senengnya Happy lah Enjoy Enjoy Gak malu lah ini namanya Pede Emang Istilahnya kudu Harus all out aja Jadi kudu setengah-setengah Profesional Itu jadinya Satu lagi Kalau ngepalin bialomnya susah Sok lupa lagi textnya Buat pemain Buat pemain Jadi spontanitasnya Spontanitas 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 Semuanya juga Jadi gak sih gak hese gitu Gak susah Gak susah Gak susah Parunya saya orang Sunda Menong Sunda Gak hese ya Seponanitas Gak hese Gak hese Gak hese Gak hese Gak hese Jadi semuanya juga Jadi Intin emang percaya diri lah Gitu Jadi gak ada Saya sehat gitu Sok lah Dari Aurel 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 Pokoknya mak gitu Jadi Ulang mah jomblo lah Jomblo Jadi guys buat kalian yang mau deketin dobleh ya Dobbleh ganteng si tanggang pokoknya Aya Pokoknya ganteng ya Ini mah Jadi dah kisah di Dari kisah di Siar siar ya Baca Pirda Dari Pirda, episode paling terkesan menurut masing-masing pemain Episode paling the best lah, paling berkesan Sebenarnya tiap episode berkesan sih Karena kan berawal dari kerjasama antar pemain juga Cuman kalo saya sih yang paling berkesan di episode Muncul emak pertama kali Oh muncul emak Karena itu sebenarnya gak kepikiran ya buat ngebikin si karakter emak Tadinya cuma sekadar buah candaan dobleh aja bikin emak, emak, emak gitu Cuman bikin-bikin ada beberapa penonton yang bilang Tidak dong tolong munculin emaknya Kenapa sih lah bilang terus emak emak tapi emaknya gak ada Apakah gaib Kita kepikiran untuk mengunculkan sang emak gitu Tapi alhamdulillah untuk si emak kersalut Jadi kita dapet perannya guys Kita dapet perannya gitu Dibangulah si emaknya Dari dobleh di mana? Dari dobleh mah yang paling berkesan adalah Ketika orang buncit domba tapi pilih domba asli Kamut Baik, baik, baik Nah kita lanya Soalnya namun alesana Baktul ayah senteng komen Malahan maka abie nyerbu dinawe as Nah Ayo si dobleh Emang kumah ada sejala mana emak gitu Atau kumah domba oges Nah ada boneka disebut asli Ngan ngaralah nake Desipatnya emak gil Jadi selalu maco lah Aneh Jadi lah paling berkesan buat saya emak itu Naik Jon Kalau berkesan yang kurangnya Pas Oh eh pemain juga? Bukan Bukan Pemeran Jadi bukan pemain ya Beda 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 Kangson Kangson Tapi sering ngeliat mukanya saya Kenapa? Ya jawa Nah jadi guys Yang paling berkesan mah Kalau menurut aku ya Pas Anu Burak letik nih Rame-rame Burak letiknya bisa seserian gitu Soalnya Di jaman ayah nama Susah gitu Lihat anak kecil teh main-main gitu Karena pada GJN gitu Kalau misalnya diajak Diajak syuting Misalnya teh Nyampe, nyampe Alalalaalaalaalaalaala Semangat Disampe waaah guys Dan siap sore teh Bapak anggutnya suka marah Itu burak letik Mana nyampe waa gitu Padahal kan Aku teh gak ngajak gitu Tapi mereka semangat, kita berkesan Aku semangat, bocil-bocil Makanya orang itu semangat Hari bocil-bocil, setiap nyamper Itu, kita berkira Orang yang paling berkesan, kan? Dukun Itu pas dukun, penestiris Gara-gara, waktu itu kita merokok Aku disunut, kata Tia Aku disunut, abis ayah datang Orang itu terpercaya, guys Eh, itu kenapa nastiris? Aduh, ngasih ngalir Tangan lukir, guys Aduh Amel, berkesan Dukunan? Karena ga nyangka aja Tiba-tiba jadi dukun Tapi, life itu jadi dukun Dukunan lu berapa sih? Kamel? Kamel, paling berkesan Kan baru Iya, kan Muncul nanti di episode Sebelas 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 Muncul, oke Sebelas 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 Terus Anak-anaknya semangat Paling Susahnya sih di editingnya Kayak semacam Noise-noise dari suara Kadang pas lagi syuting Ada motor ngaliwat Ya, motor ngaliwat itu Kadang-kadang ga sengaja Kadang-kadang anak kecil pengen Suka paling semangat Paling semangat gitu loh Padahal belum bagiannya Belum waktunya Tapi dia kan pengen maksa Aku dulu Aku dulu Aku dulu Dari pemain Dari pemain Termas Kadang ayo sekolah Kalo menurut aku Di Pas Kalo misalnya Bagian taksi Cardun Kalo misalnya Kalo misalnya KAMERA! ROLLING! Aksion! Muka-nya te Kadang suka lompang gitu Jadi mun-acting tel Lempang Gue malasanya di cut doi, di cut doi, di cut doi. Pernah waktu pertama sama Mas 2 jam, 2 jam 1 kali tag guys, 1 kali kaliman gitu nya, 1 kali percakapan 2 jam guys itu menurut kartunya diwakilkan sama Sintek aja. Dun kemana Dun? Si Boba. Langsung guys. Kendalanya, kendala syuting, kalau kata saya mah tok tak, tok tak dialog antar pemain, jadi kadang, kadang sok tepas ya gini kan. Oh, ya pas. Kadang soklah boro-boro tapi, tentasi peraya ya, tok tak. Masih lah kendala mah hampir setiap episode juga ayamnya gitu, jadi ya. Belum menyesuaikan. Nah gitu, ya Mel mungkin. Ya Mel mungkin, aku kan tadi kumah, ya Mel. Tadi. Erak, erak. Lu ngingat dialog sih memangnya. Lupa lagi, lupaan gitu guys. Lupa-lupa. Mulai mata ini sih kayak seri gitu. Iya emang. Apalagi kalau liat buka si doble gitu ya. Kalau aku diaduin sama doble ya. Gua ninggalin banget ya, pas apelisian sebenernya udah rupuk nih. Abis ada salah pancer lagi. Ada apaan ya, ada apaan. Gimana? 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 Pengen ketawa ya guys? Dan lihatnya kalau misalnya kalau lagi acting ya, gak bisa banget ya Teh kalem. Pasti cengar-cengil. Pasti. Kalian lihatnya di video-video nya. Gapisa kalem gini. Kalau misalnya nyarekan si Ichi. Ichi hatu ih. Gimana Teh? Jadi mau marah Teh ketawa dulu. Iya mah. Mungkin aja lah mana kan emang konyol lah. Jadi bisa serius gitu. Baik sebarang. Langsungnya. Dari Reni katanya gini Sena. Kemarin. Apakah ada orang yang gak suka atau menghujat? Wow. Iya kesemua gitu. Kita-kita. Menghujat maunya. Masa. Tapi kalau mau pika uu. Kalau mau pika uu. Kalau mau pika uu. Telah ngomong. Tapi dari dulu ya. Sampai sekarang. Yang namanya ngehujat. Mau temen. Mau siapapun. Mau orang lain. Mau keluarga. Mau siapapun. Pasti ada. Tapi gimana tergantung kitanya aja. Mau dimasukin hati ya. Mungkin nantinya jadi gak akan benar ke kontennya ya. Kumanya. Jadi. Jadiin penyemangat aja. Iya. Jadiin penyemangat aja sih. Buktiin aja. Buat kalian semuanya. Jadiin penonton. Yang dislike juga. Yang pasti ada. Gapapa. Yang penting mah. Kalau misalnya gak ada mereka juga. Mungkin kita teh. Kurang ya mas. Maksudnya kurang teh. Kurang asik. Kan biasanya teh. Ya ini ngkot butut-butut ini. Entah jadi orang teh. Bisa koreksi. Malah sini salah kan. Gitu guys. Ya berawal dari komen. Kita jadi memperbaiki. Nah. Jadi kita teh. Jangan dijadiin komen itu. Malah jadi. Jangan jadi down. Jangan jadi down. Jadiin. Motivasi. Motivasi. Terus semangat. Lebih baik kedepannya. Jadi biar. Oh. Yang komen gini berarti. Oh kesalahan kita disini. Berarti. Nanti. Nanti harus lebih baik. Kayak gitu sih. Next. Gimana sama? Dari. Anak. Nah. Tanyaannya. Aduh. Aduh. Kemana. Ada yang kepo. Katanya. Ici sama Doble itu ada hubungan spesial. Ada. 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 Cintalok. Cintalok. Cintalokasi. Jadi guys. Nanti teh kalo doble sampai nikah sama Ici ya guys. Ini teh videonya belum apa-apa ya. Belum jadi apa-apa. Nah ini jadi saksi buat kalian ya. Kita teh semuanya mau nganterin doble ya. Pokoknya mah mau seserahannya teh di barengan. Tunggu aja. Tunggu aja. Pada indah. Pada waktunya. Tunggu aja lah. Kedik ondangan. Tapi jadi mah. Misalnya. Ada benih-benih cinta diantara kalian. Doble sama Ici. Maupun di pas syuting dan di luar syuting. Gimana? Yang pasti ayah lah. Mau kemana. Ici. Kalo kamu nonton ini ya. Apa yang kamu mau sampaikan ke Ici? Eh? Apa yang kamu mau sampaikan ke Ici? Supron kan. Supron. Supon. Supon, hinteng. Di suatu saat tadi kita bakal sukses berbarengan. Amin. Amin. Yo, Anjo. Next. 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 Dari Pina Kendala syutingnya apa aja? Biasanya sebelum syuting idenya dapat dari mana? Oh iya bener, harusnya banyakan PC misinya Barada TV Kalau ide biasanya dari cerita masing-masing pemain Jadi kita gak ngarrang gitu Tiap pemain itu ngobrol dulu, ngobrol briefing Terus ditanya tiap pemain, punya cerita apa? Diceritain Terus nanti gimana-gimananya Nanti dikumpulin dulu ceritanya Terus revisi Momen pasnya kapan Baru dimunculin cerita itu Kalau yang mau misalnya punya ide buat Barada TV Tapi misalnya punya ide nih Saya punya cerita kayak gini-gini Tinggal share aja Kirim aja ke Alamsyah Nanti supaya kita bikinin episode-nya Ya mantap Kita langsung aja Oh ini mas, kenalah syutingnya apa aja? PC misinya Kenalah syuting udah tadi Visi misi sih Kalau PC misi paling PC misi PC misi arranging kebih Foya-foya tuh Kalau PC misi yang foya-foya belum Soalnya kita belum punya uang ya Lanjut juga foya-foya Amin 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 Visi misi sekarang sih paling PC misinya Pengen jadi yang terbaik aja Gak terbaik sih Yang penting jadi lebih baik Terus bisa menghibur orang lain Gak ngerugin orang lain Gak ngerugin orang lain juga Ya yang penting Kita bisa menghibur orang banyak Gitu aja Amin Mungkin sebenarnya ide ada kesayanya sok bub ya? Iya Jadi ya terakhirlah ide itu Kayaknya seperti ini Kayaknya iya bang Gitu aja Iya mah Pertanyaan aneh ya Oh aneh Ibu lah Gitu aja 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 Sponsor Sponsor Astagfirullahaladzim Angkat kek Gitu aja Gitu aja Sponsor biasa Gitu aja Gitu aja Gitu aja Sebelumnya Sebelumnya Teh mohon maaf ya Ini Teh Grupnya Sebenarnya Teh banyak kameramen Juga gak dateng Terus Pemain-pemain lain juga Masih ada Tiga lagi ya Tiga lagi Kameramen Juga gak dateng ya Mohon maaf Soalnya ada kesibukan masing-masing ya Dan rumahnya pun Agak lumayan Agak jauh gitu ya Kalo yang deket mah Aku Mas Dikris Sama Sitiya Sama si Amel Ini lumayan Jauh Bintang utama Tapi dijemput Wahe Gajinya perbulan 5 juta guys Amin Amin US dollar Amin US dollar Amin Amin Kalo dirupiahin itu Totalnya 54.325 perak Amin 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 Kalau dari saya, ya mungkin semoga apa yang kalian cita-citakan cepat-cepat tertanggungkan Amin Amin Jodoh Ya, jodoh, anu cegoga jodoh, anu cangkawin, cikgadarayat jodoh Amin Amin Rezeki naok ya, cikgadarai kawin, ayu wanita Rezeki naci dilancarkan Amin Fitur, sehat, walafiat, sada ya dayana Amin Gitu lah, ya bimanya Bangun Tiamel, kayak orang terakhir lah Angka, ditihari lah Semoga makin sulit Amin Makin kreatif Amin Semangat Dan makin jaya Jaya Amel Amel Bebas nih Amel Bebas, mas, tiba-tiba, sop, merokong sama bebas Asal bener Amel, buru, ah, terakhir, ini, dong terakhir, bu Semoga Makin banyak scene-nya Kalo Morgan ke depannya maju, banyak uang Biar bisa foya-foyang Terus pokoknya Gak sakit tuh Kalo dari aku ya, semoga ke depannya Makin dipermudahkan rezekinya Biar bisa berbagi cita-cita Aku dan kawan-kawan Mungkin semuanya di kru Barada TV Pengen tiap akhir bulan Ngadain Berbagi walaupun gak seberapa Walaupun gak pake uang juga Pake apalah Kita niat kelas Semoga terus bisa support Dan kalo misalnya diberikan rezeki yang lebih Akan memberikan lebih banyak manfaatnya bagi orang lain Pokoknya jangan lupa Like, Comment dan Subscribe Terus tonton channelnya Barada TV Bidang Alam Saat TV Wih Tonton! 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 Tonton!